Hidup ini memang begitu indah Bila kita selalu percaya Berdoa dan tetaplah berjuang Melangkah tak kenal-melah Biarlah nada-nada cinta Menuntun langkah dan mimpiku Menuju indah warna pelangi Bahagia menanti Biarlah nada-nada cinta Memeluk kerat harapanku Ku yakin suatu saat nanti Tangiskan jadi senyuman Berdoa dan cinta Dan pelangi Pokoknya kamu sekarang harus kesini Atau om yang akan jemput kamu ke rumah kamu Kamu sudah melanggar perjanjian Atau gak saya lapor polisi Kenapa aku kejebak urusan ini? Aku berdosa sama ibu Kamu ini kemana aja sih? Tenta ini udah abis-abisan loh buat rekamannya Dinda Gue gak pernah berurusan sama anak jalanan kayak Halo loh macam-macam Gue yakin hidup lo gak akan nyaman Loh Ong Dafa Papa ada Papa kamu udah berangkat ke Bangkok tadi jam 2 siang Pantes Susah dihubungin Yaudah om tinggal dulu ke ruangan ya Yaudah Mimino Biar suara kamu gak hilang Biar suara kamu gak hilang Hai 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 Oh Rekaman disini Iya Jadi suara gue yang sangat amat bagus itu direkamnya disini Terus album gue juga bakalan dibikin ngehits banget disini Pokoknya nanti kalau misalkan CD-nya udah jadi Gue pasti bakalan langsung kasih ke lo Gratis tanpa dipungut biaya Spicer pun By the way Lo ngapain disini? Oh gue lagi nyari bokap gue Eh Bokap Oh iya Kebetulan Studio rekaman ini salah satu bisnis bokap gue Gitu Oh gitu Dava 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 Mendingan sekarang lo pulang aja deh Soalnya tuh gue malu banget kalau misalkan rekaman Terus diliatin sama lo Oke Oke Gue juga mau pergi Yaudah Bye Dava Jalan Dinda lama banget sih Ping ngapain sih? Gak tau ya Coba lihat deh Otasnya Mami Pih Otasnya Mami Pih Aduh Gimana dong ini Oh lihat apa ini Hei Hei Dinda Apa sih teriak-teriak Malu-maluin aja deh Mami Ini tuh gawat banget Gawat Semua rekaman aku bisa kebongkar Tau gak Gimana nih Coba Kamu ngomongnya yang jelas dong Papi gak ngerti Iya apa sih coba Apa yang ketahuan apa Oke Mami Papi Dengerin ya Baik-baik Jadi rekaman ini Ternyata punya papinya temennya Dinda Si Dava Aduh Terus gimana dong Kalau semuanya kebongkar Aduh Kamu kenal Dava juga Bukan kenal aja Aku tuh segelas sama dia Om Kan bisa hancur reputasi aku Sebagai penyanyi profesional Udah kamu tenang aja Si Dava itu jarang datang kemari Kebetulan dia kesini tuh Mau cari papanya Pak Darius itu Pemilik perusahaan recording ini Oh Tuh Kamu makanya tenang dulu dong Belum tentu temen kamu itu tau Emangnya dia ngurusin Siapa aja yang ngerekaman disini Kan enggak Yaudah kamu tenang aja Lagian juga om bakal jaga Kok rahasia kita Tenang aja Yuk Kita ke dalam Iya Ayo 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 Ayo